Wali Kota Malang, Suti Aji dan sejumlah pejabat Pemkot Malang, difonis bersalah atas kasus pelanggaran protokol kesehatan, pada selasa tanggal 12 Oktober 2021. Fonis bersalah, diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen kepada Wali Kota Malang, Suti Aji. Juga kepada Sekda Kota Malang, Erick Setio Santoso, dan Kabak Umum Kota Malang, Arief Trisistiawan, dalam sidang putusan akhir. Mereka dinyatakan bersalah, karena melakukan goes dan berwisata di pantai Kondang Merak, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, pada minggu tanggal 19 September 2021 lalu. Sementara itu, Wali Kota Malang, Suti Aji mengaku, legowo atas hasil putusan hukum tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, ia menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku. Suti Aji juga tidak berniat melakukan banding atas hukuman yang disematkan kepadanya. Politisi Partai Demokrat ini menyatakan, tidak ada pihak yang dirugikan atas putusan Fonis itu. Nanti bisa diakses teman-teman di SIPP Pengelian Negeri Kepanjaya. Jadi, hari ini diajukan oleh apa? Pihak kepolisian ada tiga terdakwa. Yaitu Bapak Suti Aji, yang satu Pak Erick, satu lagi Pak Arief. Dan intinya dari isi putusan itu, mereka bertiga nyatakan bersalah melanggar prokes sesuai Pergub Jawa Timur. Pasal 49. Jadi, di situ masing-masing, untuk Pak Suti Aji, dijatuhkan hukuman denda 25 juta rupiah. Apabila denda tersebut dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 15 hari. Sedangkan untuk Pak Erick, dendanya 15 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 hari. Kalau untuk Pak Arief, itu dendanya 10 juta rupiah. Apabila tidak dibayar uang tersebut, maka diganti dengan 8 hari kurungan dan biaya perkaranya 5 juta rupiah. Pak, pertimbangan ada perbedaan, apa, fonis di antara masing-masing ini, apa Pak yang membedakan Pak? Saya sebagai humas di sini, menerangkan mengenai putusan hakim, saya tidak bisa mengomentari. Itu adalah uang, apa, utuh dari hakim yang menikahkan. Pak, selain 3 orang ini Pak, apakah diagendakan ada sidang yang lain? Karena kan tidak hanya 3 orang ini, ada beberapa yang sempat dilakukan pemeriksaan, bahkan lebih dari 20 orang. Apakah ada agenda lain di sidang paket prokes ini? Ya, jadi begini ya, kalau kami pada prinsipnya adalah menerima perkara yang dilimpah. Jadi kalau memang nanti ada lagi yang dilimpah kaitannya dengan permasalahan Pak Sutiaji dan kawan-kawan, ya maka kita akan sidangkan. karena kami sifatnya tidak bisa menolak perkara yang dilimpahkan kepada kami. Tetapi sejauh ini hanya 3 orang bisa ada ya? Ya, karena 3 yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian, maka itulah yang kita sidangkan. Lalu itu apa Pak? Kalau hari itu kalau tidak salah, di bagian umum, kalau lebih tepatnya saya juga belum di sidang unang. Pak, nama langitnya siapa Pak? Malang Raya, Pak, ini tadi apa berlangsung sidang atau tiga unprofes, gimana? Ya, kita ikuti prosedurnya, kita sudah dan ini putusan. Tadi sudah ada putusan, bagaimana menangkap keputusan tadi? Panggilan mediasi diberikan kepada saudara atau Raya saudara atau Raja tidak ada yang dirugikan untuk mencapai flouris tidak Dulu tidak melawan saudari agendanya apa ini tadi Pak? agenda tadi apa putusannya makasih Pak Wali